Pertemuan formal Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong pada Rabu 19 April lalu mengundang pertanyaan publik. Meski potret pertemuan keduanya diunggah Erick Thohir di akun media sosialnya, namun tidak dijelaskan secara detail apa isi bahasan dalam pertemuan itu. Sementara pertemuan keduanya tersebut mendekati hampir habisnya masa kontrak Sintayong pada Desember 2023 mendatang. Tampak Erick Thohir mengunggah potret pertemuan dirinya dengan Sintayong di akun Twitter pribadi yaet Erick Thohir. Tampak Erick memakai setelan jas warna gelap, sehingga Sintayong mengenakan kemeja batik dominan biru. Keduanya tampak pose dengan saling menautkan tangan masing-masing dan tersenyum di depan kamera. Dalam keterangan cuitan itu, Erick mengaku telah membahas beberapa hal tentang sepak bola nasional dengan pelatih Timnas Indonesia itu. Satu di antaranya, yakni terkait persiapan tim nasional Indonesia tahun ini yang akan berlagak di Piala Asia, FIFA Match Day, dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya diketahui, Sintayong mengaku memang ingin sekali bertemu dengan Erick Thohir. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin mengetahui masa depannya di Timnas Indonesia. Sebagai informasi, kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada Desember 2023. Masa bakti pelatih berusia 53 tahun itu, 8 bulan lagi di Timnas Merah Putih. Sintayong pun belum tahu apakah ia akan diperpanjang kontraknya oleh PSSI atau tidak. Mengingat, selain menjadi ketua umum PSSI, Erick Thohir juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Sehingga Erick Thohir baru mempunyai waktu untuk bertemu dengan Sintayong. Sebelumnya ia sempat mengatakan bahwa PSSI akan memberikan target yang tinggi kepada Sintayong di tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!